Pemirsa seorang wanita paruh baya ditemukan tewas secara mengenaskan di area perkebunan karet saat ditemukan kondisi jasad korban dalam kondisi leher nyaris putus diduga akibat sebetan senjata tajam. Pihak keluarga menemukan sosok mayat berinisial HR 58 tahun. Seorang wanita paruh baya, warga Dusun Talon Manumbuk, Pondok Indomi, Desa Bandar Tinggi, Bilahulu, Lawuhan Batu, Sumatera Utara. Jasad korban yang ditemukan pada selasa malam di area perkebunan karet milik korban dalam kondisi terlentang di semak belukar dengan kondisi leher nyaris putus diduga akibat sebetan senjata tajam. Selanjutnya pihak keluarga melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum rantau perapat guna pemeriksaan lebih lanjut. Adikandung korban, Sorta Rambi mengatakan, keberadaan jasad korban diketahui berawal dari kecurigaan tetangga korban di mana lampu rumah korban hingga malam belum menyala. Untuk memastikan keberadaan korban, menantu korban bersama warga mencari di area perkebunan karet milik korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dengan terdapat luka di leher. Diketahui korban bersama suaminya, sehari-harinya bekerja berladang karet miliknya sendiri yang tidak jauh dari pemukiman. Diketahui korban, Diketahui korban, Ketujung, Ketujung, Kasat ski polres Labuhan Batu, AKP Pari Kesit membenarkan adanya penemuan mayat seorang wanita paruh bayar di areal perkebunan karet, dengan tiga luka, yakni di leher, dua di bahu, dan di lengan akibat senjata tajam. 58 tahun, terdapat tiga luka terbuka di leher, dan tiga di leher, dua di punggung tangan, satu di telapak tangan, luka akibat trauma beda tajam. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus dugaan pembunuhan sadis ini masih ditangani pihak Tatreskrim Polres Labuhan Batu dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Dari Labuhan Batu, Sumatra Utara, kontributor Nusantara TV, Samuel Tampu Bulon melaporkan.